Pemerintah Inggris mendidik warganya untuk membuang sampah selain sampah reguler ke tempat pembuangan sampah ini atau biasa kita menyebutnya skip atau tip jadi pemerintah Inggris hanya mengangkut sampah reguler berupa sampah rumah tangga dan sampah recycle seperti kardus, kaleng dan sebagian tempat juga botol kaca selebihnya seperti furniture, elektronik, kemudian lembah kemikal seperti baterai atau oli atau minyak goreng bekas dan kasur atau carpet semuanya warga harus membuangnya sendiri khusus untuk sampah yang besar warga membuangnya ke sini lalu dipress dan dipadatkan ke dalam kontainer yang sebelah sana nah nanti kontainer itu akan diangkut ke tempat pembuangan akhir di sini terbagi dalam beberapa pembuangan ada sampah yang waste to landfill, ada yang cardboard khusus untuk kardus ada yang elektronik, ada yang freeze dan sebagainya semuanya dibagi-bagi dalam beberapa bagian sepertinya hal ini patut dicontoh juga untuk di Indonesia ya halo assalamualaikum jumpa lagi di channel youtube rosi milani berbeda dengan video sebelumnya jalan-jalan keliling inggris di video kali ini lebih ke vlog kehidupan di inggris nah di video kali ini ini saya mau kasih unjuk kalian bagaimana tempat pembuangan sampah di inggris jadi seminggu sekali sampah reguler diangkut oleh tukang sampah di inggris berupa sampah recycle dan sampah non recycle nah di luar sampah reguler itu kita harus membuang sampah di sini tempat pembuangan sampah ini kita menyebutnya skip apa saja yang dibuang ke skip ini diantaranya adalah barang elektronik barang elektronik yang dibuang ke sini tidak berarti rusak loh ya kadang-kadang orang sudah bosan memakainya ataupun dia mempunyai barang elektronik yang baru jadi seperti komputer, tv, kulkas, mesin cuci dan lain sebagainya kita bisa membuangnya di sini tanda kutip ya membuang di sini artinya menyimpan di sini karena yang masih bagus nanti akan disumbangkan ke charity shop selamat menikmati lalu apa lagi yang bisa dibuang ke sini nah ini baju nih jadi kalau ada baju yang sudah tidak mau dipakai ataupun surprise, limut kita bisa membuangnya di bagian ini clothing ada pun spray, duvet atau baju-baju yang sudah tidak terpakai ini nanti juga akan disumbangkan atau diberikan ke charity shop selamat menikmati nah ini botol-botol selamat menikmati nah suami saya ini kan tukang ngebengkel poli-poli bekas bengkel pun kita tidak boleh membuang sembarangan atau kesaluran air apalagi kalau di Indonesia mungkin dibuangnya ke sungai no 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 di Inggris kita punya tempat khusus pembuangan oli hasil ngebengkel oli rumahan aja bisa segini apalagi oli-oli sisa bengkel banyak banget kan dan itu sangat polusi makanya disediakan tempat pembuangan oli nah guys kalian bisa lihat perlahan gak apa saja yang bisa dibuang disini saya kasih slow motion videonya ya nah kelihatan kan ada tempat pembuangan baterai bekas lampu bekas atau neon bekas barang kimia minyak oli bekas botol gas dan barang-barang reuse atau barang-barang yang masih bisa digunakan kita dengarkan penjelasan petugas jadi barang-barang yang di skip ini 75% kami meresyckelnya baik itu diberikan ke charity shop atau toko charity ataupun di daur ulang hal-barang yang di luar tadi peruntukannya ini dibuang ke waste of landfill yang mana barang-barang ini dipres sedemikian rupa supaya mampu diangkut dalam kontainer-kontainer yang pek yang padat yang selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan sampah air seperti ini proses pengepresan sampah-sampah yang bauki atau yang besar sehingga menjadi lebih padat video yang saya tunjukkan ini hanya sebagian saja karena area ini sangat luas sekali masih di ujung sana ada beberapa bagian lainnya seperti tempat pembuangan metal atau bahan-bahan berbahan dasar besi ada juga tempat pembuangan sampah berbahan dasar kayu ada juga tempat pembuangan sampah khusus kitchen appliance seperti panci microwave kattel dan lain sebagainya bahkan ada juga tempat pembuangan bata atau barangkal bekas bangunan bangunan dan lain sebagainya nah demikianlah vlog kehidupan di inggris kali ini jangan lupa untuk like komen share subscribe dan tekan tombol loncengnya karena saya mau upload lagi video menarik lainnya tentang kehidupan di inggris selamat menikmati selamat menikmati